Dan selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 4 untuk mengambil subtema di dalam FISBOL yang sudah disediakan. Silahkan ditunjukkan. Dan huruf E. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke podium. Huruf E, subtema mengenai ketenaga kerjaan. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 4. Rata-rata lama sekolah atau RLS adalah ukuran tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa di suatu daerah atau wilayah. Menurut BPS, RLS di kabupaten atau kota di Provinsi Papua Barat Daya berada antara 5,71 tahun atau tidak lulus SD sampai 11,75 tahun atau tidak lulus SMA, SMK. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Provinsi Papua Barat Daya adalah belum lulus SMP. Itu berarti bahwa keterampilan para pencari kerja di Provinsi Papua Barat Daya masih cukup rendah. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja yang tersebar di enam kabupaten kota di seluruh Provinsi Papua Barat Daya agar sesuai dengan peluang kerja yang tersedia? Waktu menjawab, dua menit. Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah maupun yang terkait terutama adalah dalam malin adalah pendidikan, kemudian dengan tenaga-tenaga guru. Kalau hal ini tenaga guru tanpa ada sentuhan atau diharapkan, dan pasti anak-anak sekolah atau masyarakat yang terpencil pasti tidak dapat peluang untuk mereka disekolakan di kampung khususnya. Apalagi kalau sudah keluar di kabupaten maupun provinsi pasti mengalami sesuatu yang sangat fatal. Dengan demikian, melakukan kerjasama dengan balal pelatihan fokasi dan produktivitas untuk melakukan pelatihan bagi masyarakat usia produktif yang tidak bekerja dengan melakukan koordinasi bersama dinas tenaga kerja di wilayah Papua Barat Daya. Mudah-mudahan sehingga sekaligus ekrut, anak-anak yang sementara putus sekolah pasti harus membuka lapangan kerja sehingga anak-anak sekolah pasti yang putus sekolah itu dilibatkan di dalam kejuruannya. Apabila ada tenaga kerja yang terkait di dalam provinsi Papua Barat Daya ini, yang ini perlu lewat tenaga kerja sehingga disirap di dalam pekerjaan itu yang putus sekolah. Terima kasih waktu saya kembalikan. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Terima kasih telah menonton!